Kita ketahui saat ini memang Cobaannya lagi Masya Allah banget ya karena Gak seperti yang pernah kita tahu sebelumnya Karena yang sekarang ini Cobaannya dari sesuatu yang Sifatnya gak kelihatan mata Dan kemudian Panjang banget Awalnya saya dulu cuman melihat bahwa ini Sepertinya gak seperti yang Anda Bayangkan karena yang Anda tahu waktu Anda lihat di Facebook atau di tempat lain Yang Anda tahu cuman dari Beberapa negara Yang cuman Ngeprank-ngeprank aja di Italia Di beberapa negara lain seakan-akan Mereka mengatakan covid begini Dan begitu saya pikir itu juga bercanda Gak tahu bahwa jumlah korban Udah banyak dan Seperti inilah jadinya Ekonomi jadi gak Karuan-karuan banyak orang yang Diberi cobaan oleh Allah Seperti Travel-travel umroh Dan lain sebagainya itu pasti kerasa banget Seperti ini Juga teman-teman kita yang udah Sering ambil kredit Di bank ini Ini pasti susah setengah mati Karena Mungkin dari bank gak ada Keringanan yang harus tetap Dibayarkan Setiap bulannya Sehingga cobaan demi cobaan Luar biasa Mungkin Mungkin Seperti Alhamdulillah saya Sama bank deri Diberi kemudahan dalam Allah Cuman kita lihat Banyak kejadian yang luar biasa Kita lihat beberapa hari yang lalu Ada orang yang bunuh diri Di daerah Sulawesi Kalau gak salah Bunuh diri dengan Beberapa anaknya Dua anaknya Kalau gak salah Mungkin saking Beratnya Kehidupan yang ada saat ini Ini udah pernah dicontohkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di beberapa Kejadian yang sebelumnya Dimana Namrud Itu juga mati Karena lalat Gitu bang deri ya Kemudian Fir'aun Itu juga mati Bukan karena Diberi bom Seperti di Hiroshima Atau Nagasaki Akan tapi dia matinya Karena tenggelam Ada juga Seperti korun Yang matinya ini Juga Karena ditelan bumi Dan Itu beberapa contoh Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Supaya kita ingat Dan pasti Banyak hikmah Dilepas dari hal ini Di antaranya Kita bisa tahu Bahwa Setiap muslim Yang sabar Dalam menghalapi Pujian seperti ini Maka mereka akan Mendapati pahala yang besar Walaupun memang Sangat berat Kalau Sayyidina Umar bin Khotob Keadaan seperti ini Bagi beliau Malah beliau mengatakan Alhamdulillah Karena Beliau setiap mendapatkan Cobaan dari Urusan duniawi Bukan urusan akhlak Bukan urusan imannya Beliau malah mengatakan Saya Malah bersyukur Karena saya mendapatkan Tiga hal Karena yang pertama Saya tahu Bahwa Cobaan urusan duniawi ini Menurut Sayyidina Umar bin Khotob Beliau mengatakan Urusannya adalah Urusan duniawi Dan bukan urusan Dengan iman saya Saya sekarang Diberi cobaan Ada virus Saya Pekerjaan saya Menurun Kemudian Kinerja saya di luar Juga menurun Kemudian Kebutuhan saya Dan lain sebagainya Jadi menurun Maka Menurut Sayyidina Umar bin Khotob Ini adalah Cobaan yang baik Bagi saya Daripada Cobaan yang diberikan Allah Kepada seseorang Yang seperti Thu'ban Yang dimana Dia ini Ta'labah Sorry Yang ini ya Yang dia Tidak mau membayar zakat Sampai akhirnya Dia ditolak oleh Rasulullah Nah itu Walaupun dia kaya Tapi sebenarnya Dia sedang mendapat Cobaan yang besar Dari Allah Kemudian Sayyidina Umar bin Khotob Mengatakan Yang pertama Saya tahu Bahwa cobaan itu Bukan di iman saya Bukan di Keistikomahan saya Dalam ibadah Yang kedua Saya bersyukur Jika cobaan Urusannya duniawi Itu karena Saya tahu Bahwa Yang saya dapatkan Tidak lebih berat Dari apa yang saya dapatkan Saat ini Katakanlah sekarang Virus ini Kita bisa menghindarinya Dengan beberapa Cara ikhtiar Dengan mencucit Tangan Menjaga jarak Katakanlah Pakai masker Dan lain sebagainya Ini bukan seperti Satu cobaan Yang lebih besar Seperti yang dirasakan Orang-orang di Jepang Ketika mendapatkan Bom atom Di Hiroshima Dan Nagasaki Cobaan mereka Lebih besar Nah Sayyidina Umar Setiap mendapatkan Cobaan duniawi Beliau selalu melihat Orang yang lebih besar Saya dicoba Tidak seperti mereka Maka Alhamdulillah Allah memberi saya Cobaan Hanya sekian saja Saya tidak mendapatkan Cobaan yang lebih besar Dari hal ini Dan yang ketiga Saya tahu Ketika saya mendapat Cobaan yang urusannya duniawi Maka saya tahu Bahwa Allah Sebenarnya Ingin memberi pahala Kepada saya Karena Ketika Seseorang hamba Bersabar Atas satu ujian Maka Allah Akan memberi pahala Yang tidak terhitung Kita ngaji Quran Ada hitungannya Kita puasa Kita sholat Ada hitungannya Kita beramal soleh Ada hitungannya Akan tetapi Ketika masuk Kesabar Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Orang-orang yang bersabar Dari cobaan Mereka mendapatkan Bahana Bila di hisap Tidak ada Kehitungannya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa